Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Rinato Kali ini kita berada di ruangan biasa kita buat eksperimen Atau buat pupuk-pupuk Yang berupa pupuk cair Ini ada Satu pupuk lagi Yang coba kita buat yaitu Komposti yaitu Pupuk cair yang kita buat dari bahan kompos Ini dia penampangannya Ini adalah Pupuk cair yang akan kita buat Jadi pupuk kompos Dari pupuk kompos yaitu Pupuk kandang dari kotoran kambing Dan kotoran sapi Yang sudah jadi kompos Kita masukkan ke dalam ember ini Diberi air Sekitar 90% airnya Kita tambahkan Pupuk kandang kambing dan Sapi kebetulan bercampur Itu sekitar setengah ember Pupuk kandangnya setengah ember ini Setengah ember saja Kemudian kita tambahkan juga Karena kita punya Detak halus Detak padi halus Kita tambahkan Setengah gayung Setengah gayung Dikit Kemudian kita tambahkan 5 tutup botol Molase Dan 5 tutup botol Ini sudah 24 jam Ini terlihat sekali Buihnya itu semakin banyak Pada saat pertama kita letakkan Itu tidak ada buih Hanya gelembung Dari air Airator saja Tapi setelah 24 jam Ternyata Bukan hanya gelembung yang muncul Tapi buih Itu menandakan ada Perkembang biakan bakteri Di dalamnya Yaitu bakteri yang baik Itu pengaruh dari Oksigen yang kita masukkan Melalui airator Airator kita beli Dari tukang Aquarium Tukang ikan hias Itu yang kita Beli itu Dua Yang dua Apa namanya Dua jalur Ada Jadi Jadi keluar Anginnya ada dua Itu harganya Sekitar Rp65.000 Plus Selang dan Pemberat Ada batu pemberat Di dalam Sehingga Nanti Selang yang Di ujung Yang mengeluarkan Angin itu Bisa berada di dasar Sehingga Bisa memberikan Oksigen full Dari dasar Sampai ke atas Ini nanti Setelah tiga hari Atau tiga kali 24 jam Itu gelembungnya Itu akan banyak sekali Seperti yang Saya lihat di video-video Di luar negeri sana Nanti gelembungnya Bisa penuh Sampai kesini Ini baru 24 jam Itu gelembungnya Sudah ada Lumayan Terlihat Dan nanti Setelah dua kali 24 jam Biasanya akan Lebih banyak lagi Dan setelah Tiga kali 24 jam Itu akan penuh Biasanya gelembungnya Kalau ini Sama dengan Yang di sana Tapi kalau di sana itu Bahannya ada Mereka tambahkan Juga Apa Ekstrak kerumput laut Dan kompos yang beli Jadi mungkin komposnya Bagus banget Kalau kita hanya pakai Kotoran kambing Dan kotoran sapi saja Mudah-mudahan Nanti bisa kita Aplikasikan Untuk penyiraman Oh iya Lupa ada satu lagi Bahan yang kita tambahkan Yaitu air lindi Air lindi Kita juga tambahkan Satu gayung Ke sini Satu gayung air lindi Ke sini Jadi Kayaknya Sudah komplit sekali Dan ini kebetulan Sudah kita buat Tiga hari yang lalu Cuma tidak full Airator Karena airator Cuma satu Maka ini Kita airator Dua hari Dan sementara Tadi pagi Sudah kita pakai Sudah tiga hari Tapi gelombungnya Tidak begitu banyak Cuma sudah kita pakai Tiga hari Sudah buat nyiram Ini yang Satu hari Dan mungkin Nanti akan kita buat lagi Jadi kita ada perbandingan Antara satu hari Dua hari Dan tiga hari Cuma kendalanya Airatornya Cuma satu Oke Mudah-mudahan Nanti hasilnya Bagus Bisa diterapkan Untuk Menyiram Sayuran Menyiram sayurannya Menyiram sayurannya itu Tadi dosisnya Tadi dosisnya saya kasih Satu gayung Satu gayung Untuk satu ember Ini Satu ember besar Ini Jadi satu gayung Air Komposti Ini Untuk satu ember Kemudian kita buat Siram langsung ke tanaman Kita juga sudah uji coba Ke tanaman Sesim Yang masih kecil Yang baru pindah tanam Baru daun dua Kemudian ke Strawberry Dan ke Daun kembang kol Kita Nanti mudah-mudahan Hasilnya akan bagus Nanti akan segera kita laporkan juga Nah ini Mudah-mudahan nanti Setelah dua Sampai tiga hari Gelombungnya akan Semakin banyak Menandakan Mikro Banyak Akan semakin banyak Dan Akan semakin bagus juga Ketika kita aplikasikan Ke tanaman kita Oke Demikian tadi Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh